Pemirsa Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Wida Narni mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuka workshop Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang dilaksanakan di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa 9 Januari 2024. Dalam arahannya Sri Wida Narni menyampaikan beberapa poin terkait Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan diantaranya dari aspek legalitas lahan perlu dilakukan pendataan dan penyelesaian terutama terhadap lahan-lahan perkebunan sawit, swadaya maupun lahan perusahaan yang masih terindikasi berada dalam kawasan hutan. Selanjutnya aspek kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun perlu dilakukan pendataan dan penyelesaiannya karena setiap saat ada pengaduan masyarakat baik terhadap sengketa lahan maupun pembangunan kebun masyarakat bahwa sebagian belum sesuai ketentuan seluas 20% dari perizinan perusahaan. Ditambahkan Sri Wida Narni perlu peningkatan SDM petani dan peningkatan bantuan sarana dan prasarana kepada petani. Selain itu perlu dilakukan juga sinergi para pihak agar komoditas kelapa sawit di Kalimantan Tengah agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terakhir menurut Sri Wida Narni perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan kesiap-siagaan dan pengendalian kepada pekebun swadaya dan perusahaan perkebunan untuk antisipasi kebakaran lahan dan kebun. Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Adi Suseno menyampaikan dalam laporannya bahwa workshop ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan capaian pelaksanaan RAD PKSB sampai saat ini. Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil atau RKPDBH Sawit sebagaimana amanat dalam Pergub 53 Tahun 2020 tentang RAD PKSB Kalteng Tahun 2020-2024. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Ainews melaporkan.